Nama Firdaus Owibowo memang tidak asing didengar dalam menangani kasus Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang. Dalam setiap persedangan, Firdaus yang khas dengan topi yang menutupi rambut panjangnya, selalu semangat dalam memberikan keterangan kliennya kepada media. Selayaknya hubungan antara klien dan sang kuasa hukum, sepertinya tidak ada yang aneh dengan keduanya. Dari berbagai kesempatan, terlihat hubungan antara Sandi dengan Firdaus memang terjalin cukup baik. Namun ada hal yang mengejutkan datang dari kuasa hukum Sandi Tumiwa, Firdaus Owibowo. Ia menyatakan bahwa dirinya mundur sebagai kuasa hukum Sandi Tumiwa. Jika benar hubungan keduanya baik, lantas apa yang menyebabkan Firdaus mundur mendampingi Sandi? Ya sebenarnya sih ceritanya ya panjang ya, Tapi kan disini saya sebagai kuasa hukum Sandi Tumiwa juga tidak bisa membongkar aib klien kami gitu kan. Karena dilindungi oleh Undang-Undang 18 Pasal 19, saya juga tidak mau membeberkan aib klien saya gitu. Biar gimana pun kan beliau juga hubungannya baik dengan saya. Namun disini ada profesionalisme kerja dan hal yang mengganjal dalam diri saya ya, terhadap Sandi Tumiwa. Sehingga saya memutuskan untuk, saya memutuskan untuk tidak menjadi kuasa hukum beliau. Saya cabut surat kuasa yang telah diberikan oleh Sandi. Karena apa? Karena saya juga tidak mau lama-lama menjolimi Tesa gitu. Setelah tiga bulan ini kurang lebih saya berjalan dengan Sandi, saya kan baru kenal dengan Sandi. Pada saat itu jam tiga malam saya dihubungi untuk mendampingi beliau ya kan, karena beliau ingin begini-gini ya. Beliau bicaranya santun dan islami ya saya ikuti gitu. Sehingga saya buatkan juga lagu buat dia kan, karena saya ingin mengangkat derajat dia, saya buatkan lagu, buatkan film ya. Terdapat hal yang mengganjal dalam dirinya dan sudah tidak lagi sejalan, nampaknya dijadikan alasan utama Firdaus untuk mundur untuk mendampingi Sandi. Namun selain itu, Firdaus juga menyebutkan bahwa dirinya ternyata tidak mau menjolimi Tesa Kaunang. Tentu hal ini membuat bingung apa sebenarnya maksud dari Firdaus yang tidak ingin menjolimi Tesa. Sebenarnya sih ya gimana ya, sebenarnya gini, kalau versi saya Tesa Kaunang saat ini masih bagus sebagai ibu gitu kan, dan layak lah untuk mengasuh anak gitu, ketimbang harus ke Sandi gitu kan. Ya menurut saya yaudahlah, saya mungkin di luar persidangan saya bilang ini membenarkan bahasanya Tesa selama ini gitu. Dengan pernyataan yang seakan membela Tesa, kini Firdaus olah-olah berbalik menjadi kubu Tesa Kaunang. Permasalahan di sebuah perusahaannya juga melengkapi alasan sang kuasa hukum untuk tidak bersama dengan Sandi lagi. Diakui oleh Firdaus, Sandi sudah tidak lagi profesional. Perubahannya saya sebenarnya baik-baik aja, namun setelah dia tidak komitmen dan dia bekerja tidak profesional di perusahaan saya, ya saya dengan tegas saya putuskan udah apapun bentuk dia, saya putuskan tidak bersama dia lagi gitu. Kasus mundurnya seorang kuasa hukum ini bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya hal ini pernah terjadi dan menimpa Roro Fitriah dengan kasus narkobanya. Kuasa hukumnya mundur digadang-gadang karena honor yang belum dibayarkan. Walaupun kuasa hukumnya menunturkan bukan karena perihal honor, banyak orang yang beranggapan demikian. Dan apakah mundurnya pengacara berambut panjang ini adalah masalah honor yang tidak dibayarkan? Saya nggak pernah dibayar Sandi, justru saya yang biayai Sandi selama ini, selama 3 bulan. Semuanya sampai pembuatan film dan pembuatan album ini saya semua yang biayai, sampai ke promo. Jika ditarik ke belakang, Firdaus memang baru mengenal Sandi. Dalam waktu yang tidak lama, yaitu 3 bulan, Firdaus mengakui perkenalannya terjadi secara tidak sengaja. Bahkan Firdaus mengakui, tidak mengetahui bahwa Sandi adalah seorang artis. Berakhirnya kontrak sebagai pengacara, nampaknya ada pesan tersendiri dari Firdaus kepada Sandi. Ia ingin Sandi agar tidak lagi membohongi orang lain, dan juga agar berbuat baik bahkan bertaubat. Pesan saya, Sandi, kalau kamu memang ingin menjalankan syariat agama Islam dengan baik, jangan pelimpelan. Jangan sampai membohongi agama, membohongi orang-orang sekitarmu, orang yang sudah penuh harapan. Seperti saya ini, ikhlas mengeluarkan semua baik materi maupun in materi. Jadi, tolonglah, pikirkan kembali, berbuatlah baik, tobatlah yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai mengecewakan terus banyak orang. Ingat, takutnya dosa nanti kamu menjelang puasa ini ditegur oleh Allah SWT. Saya ini ditegur oleh Allah SWT. Ya, 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 Sandi Timuewa lagi-lagi berita tentang beliau yang sebenarnya kurang mengenakan. Yang ngasih kemarin sudah ditinggal oleh istri, sekarang ditinggal lagi oleh pengacaranya. Mungkin kurang menyenangkan bagi Sandi, tapi sepertinya berita kali ini menjadi sebuah victory bagi Tessa. Jadi, sepertinya semua yang telah ia perjuangkan saat ini ketika banyak sekali berita-berita... ...yang dikeluarkan oleh pihak Sandi mengenai dirinya, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah rekayasa... ...seperti yang disampaikan oleh pengacaranya tadi, Jasmin. Benar sekali, bahkan kita bisa lihat bahwa pengacar Sandi pun sedikit banyak membela si Tessa Kaunang sendiri. Dan bahkan dikatakan bahwa sebenarnya banyak aib cuman karena kode etik tidak mau dibongkar. Tapi sebenarnya luar biasa. Saya yakin pasti dari sisi Tessa juga tidak ingin saling bongkar-membongkar. Yang inginkan udah bisa hidup tenang dengan anak-anaknya dan juga sudah memiliki kasih baru... ...supaya bisa move on dengan hidupnya. Semoga Sandi juga bisa demikian ya. Dan pemirsa, kali ini kita menyapa Anda dalam nuansa yang berbeda... ...karena memang adalah insert spesial Kartini. Kita merayakan hari Kartini tanggal 21 April bersama dengan saya, Nadia Mulya. Dan juga saya Javier Justin dan sekali kami mau mengucapkan selamat untuk para Kartini-Kartini... ...zaman old dan zaman enang ya. Yes, sebagai seorang perempuan pastinya pemirsa kalau bisa ya menggunakan kebaya setiap hari. Ada hari, tapi kalau kita pikir-pikir zaman dulu, dari zamannya Raden Ajeng Kartini... ...itu para wanita itu mereka terkungkung tidak hanya saja oleh batik... ...atau oleh kain yang mungkin agak susah untuk bergerak... ...tapi juga oleh berbagai aturan-aturan di masyarakat. Dan adalah perjuangan daripada beliau yang akhirnya bisa memberikan kesetaraan... ...bagi perempuan dan juga laki-laki di Indonesia. Oke, luar biasa. Dan kita move on to berita selanjutnya. Pemerintah datang dari sebuah kecelakaan helikopter di daerah Morowali. Betul sekali, di Sulawesi ya. Dan berita tersebut cukup memprihatin kan? Karena memang di Morowali ini dikenal sebagai daerah perindustria, pertambangan dan sebagainya. Jadi ada sebuah helikopter yang ditumpangi oleh pasien pilot dan awaknya... ...dan juga oleh beberapa penumpak. Beruntunglah mereka semua selamat ketika helikopter tersebut jatuh... ...dari satu lokasi penambangan ke penambangan lainnya. Tapi sangat prihatin bahwa ada seorang karyawan yang tewas... ...terpindih oleh baling-baling daripada helikopter tersebut. Iya, luar biasa seperti apa beritanya, kita akan saksikan ini dia untuk Anda. Berita mengenaskan datang dari Morowali, Sulawesi Utara. Di mana kemarin, sebuah helikopter jatuh di kawasan industri Morowali. Helikopter naas tersebut jatuh saat terbang dari salah satu area pertambangan... ...ke area pertambangan lainnya di wilayah tersebut. Helikopter milik salah satu perusahaan industri tersebut jatuh... ...sekitar pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dilansir dari laman detik.com, beberapa penumpang yang merupakan warga negara asing... ...dan sang pilot pun berhasil selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Namun insiden naas tersebut menewaskan satu orang karyawan yang harus bergang nyawa... ...akibat tertimpa baling-baling helikopter tersebut. Gelak, 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 gelak! Dilansir dari laman CNN Indonesia, helikopter yang lepas landas pada pukul 9 tersebut sempat mengudara selama 15 menit sebelum mengalami gangguan pada mesinnya dan memutuskan untuk berputar arah dan hendak mendarat di atas helipad. Namun sayang, rencana hanyalah sebuah rencana. Ketika berada di ketinggian 100 meter, helikopter naas tersebut mendadak terjun bebas dan jatuh di desa Fatufia, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Para penumpang yang berada di dalam helikopter tersebut pun mengalami luka-luka. Beredar pulau video amatir yang memperlihatkan bagaimana mengenikannya kondisi helikopter tersebut setelah jatuh. Hingga saat ini, pihak perusahaan pun masih belum mengetahui penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Apalagi helikopter tersebut selama ini tidak pernah mengalami masalah sama sekali. Penyelidikan terkait hal ini pun hingga sekarang masih dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan pihak kepolisian setempat. Pihak Bandara Halu Leo Kendari pun menyatakan siap memberikan bantuan perawatan lebih lanjut bagi korban yang jatuh akibat kecelakaan helikopter tersebut. Pihak Bandara Halu Bantu, bantu, bantu Kejadian naas tersebut harus menenggut nyawa seorang karyawan perusahaan industri tersebut yang bernama Aris Heni Irawan. Pria malang itu pun harus meregang nyawa, lantaran ketika kejadian mengerikan tersebut terjadi, dirinya sedang melintas di lokasi untuk pergi pekerja. Naas bagi Aris, dirinya pun tertimpa baling-baling helikopter dan seketika mengembuskan nafas terakhirnya di lokasi jatuhnya helikopter tersebut. Jasad Aris pun langsung dibawa pihak kepolisian untuk dilakukan visum. Kini jasad pria 23 tahun tersebut sudah dikembalikan kepada pihak keluarga untuk kemudian disemayamkan. Jangan lupa! Untuk korban luka-luka yang lainnya, kini masih dirawat secara intensif di klinik milik perusahaan tersebut. Dan kini, helikopter yang jatuh tersebut mengalami rusak berat. Iya, semoga dengan adanya kejadian seperti ini, pihak perusahaan maupun pihak-pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan rutin agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang di kemudian hari. Aduh sangat miris ya, kita juga segenap tim dari Insta pengucapan turut berbela Sungkawa atas meninggalnya sang karyawan akumpet tertidihnya daripada baling-baling helikopter. Dan kalau kita melihat Mirsa, memang kondisi helikopter jatuh itu memang sangat mengerikan. Dan beruntunglah bahwa mereka yang berada di dalam helikopter itu bisa selamat ya, walaupun memang harus ada satu korban. Iya, memang dan kita sekali lagi mengucapkan, sekali lagi turut berbela Sungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketambahan untuk menanggung semuanya. Nah, Mirsa berita selanjutnya ini datang dari, harusnya berita yang tidak perlu. Karena sebenarnya harusnya mereka sudah bisa bahayakan apalagi tentang ibu dan anak di hari kartini ini. Tapi siapa tahu kalau kita melihat dari postingan seorang Anissa Bahar, mungkin memang sudah tanda-tanda mereka mau berbaikan. Karena kita ketahui ya, ini hubungan ibu dan anak ini sepertinya penuh gejolak. Dari awal saja, kalau kita ingat ya Justin, Anissa sempat tidak mengakui dirinya adalah ibu daripada Juhita. Terus kemudian akhirnya dia sudah mengakui, dan kemudian akhirnya ada pertikaian dan seterusnya. Dan kemudian Anissa juga mengatakan tidak setuju dengan pasangan daripada Juhita kekasihnya. Jadi memang penuh dengan gejolak. Tapi benar kata kamu, yang namanya hubungan antara seorang ibu dengan seorang anak itu memang tak bisa dipisahkan lama-lama. Karena akhirnya Anissa menunjukkan bahwa dia memang begitu rindu dengan kedekatannya dengan Juhita. Nah, Pak Bisa, seperti apa berita selengkapnya? Kita akan kembali. Saat lagi tetap di Insert Pagi.